Kita tahan dulu kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Ini tampaknya paslon nomor urus 1 Andika Perkasa dan Hendra Arprihadi akan menyampaikan pernyataan kepada media usai melaksanakan debat publik. Ada juga cerita dari Pak Hendi kalau petani tomat terpaksa membuang tomatnya karena harga yang anjrok. Menyangkut soal ketahanan pangan juga tetapi tidak sempat dibahas dalam debat tadi. Bagaimana solusi dari Pak Andika Hendi terkait peternak di Boyolali yang terpaksa harus membuang puluhan ribu liter susu setiap hari akibat tidak terserap oleh industri. Terima kasih. Langsung ya. Berarti kan masalah utamanya produksinya tidak terserap. Jadi menurut saya memang salah satu insentif yang kami berikan adalah usaha-usaha yang kemudian menciptakan hilirisasi. Misalnya produk susu. Kalau pembelinya hanya satu yaitu misalnya pabrik yang langsung memproses. Apapun itulah. Saya tidak mau menyebutkan nama perusahaannya. Maka tidak ada bargaining power. Tapi kalau ada usaha-usaha lain yang kemudian memproses susu menjadi barang agak lebih jadi daripada susu, maka petani ini atau peternak ini memiliki alternatif. Dia bisa jual kemana. Itulah yang akan kami lakukan sehingga insentif ini apakah pengurangan pajak, retribusi, perizinan yang menjadi keurangan provinsi yang lebih dipermudah. Sudah semikian rupa sehingga usaha-usaha yang akan menyerap dan kemudian memproses ini lebih banyak. Sehingga para peternak ini punya pilihan. Apakah menjualnya ke pabrik yang biasanya mereka jual atau tidak. Karena kan kuota. Masalahnya adalah kuota yang diberlakukan oleh pabrik yang kemudian tidak bisa dibeli. Karena memang mungkin terlalu banyak. Saya menambahkan terkait dengan apa yang kami lihat waktu itu. Memang ada tomat yang tidak kemudian bisa dibeli dengan harga yang layak. Ada tembako, ada petani di padi juga mungkin begitu. Nah salah satu yang sudah dilakukan hari ini tadi Gus Yassin cerita. Sudah ada BUMD. Maka pangsa pasar ini akan kita perluas. Caranya gimana? Pak Andika dan saya insya Allah punya jaringan untuk bisa membuat pasar semakin terbuka luas. Dan yang kedua adalah pengolahan hasil dari panen tersebut. Supaya produk-produk tersebut punya nilai tambah. Yang kemudian juga bisa mempunyai masa supaya tetap awet sebelum dijual pada harga yang lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya. Isin Pak Andika, Pak Hendi. Saya Diki dari Nusantan TV. Minta tanggapannya Pak kemarin dari Pasol 02 itu mendapat dukungan dari Prabowo Subianto. Bisa dikatakan dapat endosan dari Presiden dari Pasol 01 mengenangkapi hal seperti itu bagaimana sih? Kami inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dan kami akan disiplin untuk mengamankan kebijakan pemerintah pusat dan bahkan mendukung penuh. Karena memang itu adalah tata negara kita. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memang mengatur itu semua. Kami pasti patuh dan selalu loyal bekerja untuk pemerintah pusat termasuk juga dengan pemerintah-pemerintah kebutuhan kota. Dan kita pasti ingin mengamankan semua kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Mas Yassin mau menambahkan? Ya kalau itu tanya ke pihak yang terwenang. Saya hanya menyuarakan apa yang kami rasa. Jadi ancaman enggak Pak pandita Yassin dengan adanya dukungan itu Pak? Sebagai ancaman enggak Pak? Jadi ancaman enggak Pak? Enggak sama sekali enggak. Kami justru kami kan ingin didukung juga. Satu lagi pertanyaan mungkin dari teman-teman wartawan. Mungkin menambahkan kepada Gus Umar Wahid yang hari ini menyempatkan datang. Mungkin sedikit saja Gus, kalau untuk suara kaum Nahdliin di Jawa Tengah jelang Pilgub Jateng hari ini seperti apa? Dan mungkin ada pesan kepada kaum Nahdliin jelang kurang dari sebulan coblosan ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya ya. Yang pertama, saya sudah konfirmasi langsung kepada Ketua Umum PBNU, Ketua Dewantan Twitch, Gus Syakya. Saya menanyakan sikap beliau, bagaimana sikap PBNU di dalam menghadapi Pilkada. Beliau jelas mengatakan bahwa PBNU netral. Dan PBNU memberikan kebebasan kepada semua warga Nahdliin untuk menentukan pilihan mereka. Dan saya juga mengatakan langsung kepada beliau, saya menanyakan ini sebagai Ketua Tim Sukses Pak Andika Hendi. Dan itulah jawaban beliau. Oleh karena itu, saya merasa bahwa Monggo saja Nahdliin di Jawa Tengah ini mau mendukung Pak Andika, Pak Hendi atau Pak Lutwi, Pak Gus Yassin ya. Kalau saya jelas bahwa saya mendukung Pak Andika dan Pak Hendi. Pertanyaannya kenapa saya mendukung beliau berdua. Saya kenal Pak Andika, kami pernah diskusi lama dan ada kecocokan di dalam pandangan kami, terutama di sektor kesehatan, di mana saya dengan jelas mengatakan yang kami pikirkan, saya pendiri Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Yang kami pikirkan adalah pembangunan harus diutamakan di pelayanan primen, pemberdayaan masyarakat, di mana keterlibatan NU pasti akan besar. Dan ini sudah saya bicarakan dengan salah satu ketua NU yang membidangkan ini dan beliau setuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita ngobrol cukup lama ya sebelum saya diminta oleh Pak Andika untuk menjadi ketua tim sukses beliau dan cocok betul apa yang dipikirkan oleh Pak Andika dengan apa yang saya pikirkan. Pak Hendi, ya, saya kenal beliau belakangan, ya, tapi beliau di lingkungan dunia perumah sakitan daerah di seluruh Indonesia, Pak Hendi berhasil membangun rumah sakit Wongsan Goro yang menjadi salah satu rumah sakit daerah terbaik di Indonesia. Ya, saya dengan sininya mendukung beliau juga, ya, itu barangkali jawaban saya. Dan saya terserang sebagai warga Nahdiin yang kultural, saya tidak masuk dalam struktural, saya mengajak kepada seluruh Nahdiin, Jemaah Nandatul Ulama di Jawa Tengah untuk mendukung Pak Andika dan Pak Hendi, ya, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Terima kasih, Pak.